Intro Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channelnya Dengan cara klik subscribe Lalu aktifkan lonceng notifikasinya Seperti itu Nah jangan lupa ya Dan sekarang kita lanjut ke videonya Oke Halo assalamualaikum bunda semuanya Welcome back to my channel M.G. Mama dan Jian di video kali ini nih Seperti biasa Di pagi-pagi kan setelah pulang sekolah Aku ya biasa santai dulu lah sejenak Habis ngopi-ngopi dulu apa sarapan gitu Biasanya aku ngopi apa sarapan sepulang hantri dan anak sekolah Kalau terlalu pagi Kini perutnya belum terlalu menerima Seperti itu Dan ini Setelah santai-santai Selanjutnya Siap bertempur Siap perang lagi Langsung masuk ruang kerja Yaitu dapur Untuk kali ini Di video kali ini Aku akan memberikan tips Bagaimana Cara membikin Sambel yang awet Gitu Sih emang Apa ya gimana Karena aku Sekarang lagi berdua Sama anakku aja Suamiku lagi gak ada Jadi apa ya Kalau Kalau cuma berdua Akhirnya Apa ya Ya kalau untuk orang banyak Mungkin Bikin sekali-sekali Banyak langsung habis Tapi karena aku berdua Jadinya Biar awet Gitu Soalnya kalau Bikin sedikit-sedikit Kayaknya Ribet banget Gitu Sayang bumbu Kalau gak sayang waktu Jadinya bikin nih sekalian Biar agak awet Biar tah Sebenarnya ini Yang aku bikin Yang aku udah pernah coba Gitu Ini tahan Sampai lama banget Sampai sebulan tuh tahan Gitu Dan Bagaimana Kelanjutannya Jangan lupa Untuk teman-teman Untuk emang Semua yang baru mampir di channel aku Jangan lupa Diklik Tambah subscribe-nya Dan jangan lupa Like juga Dan kalau video ini bermanfaat Sekalakan Bunda-bunda semuanya Share Di semua akun media sosial kalian Pokoknya dibagikan deh Di semua akun-akun media sosial Bunda yang Bunda punya Biar lebih Apa ya Ya lebih bermanfaat lah Ilmu yang kita punya Seperti itu Walaupun Sedikit Tapi Ya mudah-mudahan Bermanfaat Yuk Kita langsung lanjut aja Ke Bahannya Sudah aku siapin semua Ada bawang merah Sama bawang putih Tomat Nih Tomatnya gelinding Ini udah aku cuci semua ya Ini ada cabai Cabai rawis Sama cabai merah Sudah sambal terasi Karena aku mau Pakai sambal terasi Ini terasinya Sih terserah Bunda-bunda semuanya Ya itu sesuai selera Kalau enggak Sesuai apa yang namanya Selera Dan kalau enggak Sesuai ya Yang bunda punya Atau Yang menurut bunda itu Paling enak Di tempat bunda Kan di tempat Di Masing-masing orang Selera lain-lain Dan di masing-masing kota Kadang Terasih ada yang Macem-macem Enaknya itu Ya maksudnya Sesuai selera aja Yang paling enak Menurut bunda Dan ini Penyedapnya Nanti aku kasih penyedap Sedikit aja Gulanya Aku pakai gula putih Gulanya sih Aku pakai sedikit Nah ini garamnya Seperti itu Sekarang Ini semuanya Sudah aku cuci Jadi akan langsung Kita goreng Yuk ikutin terus Prosesnya Sekarang Kita menggoreng Kita nyalain dulu Ini udah panas Ini udah terlihat Seperti ini ya Yang pertama kali Aku goreng adalah Terasi Penampakannya Aduh silau Kena matahari nih bunda Nih terasinya Kita langsung Campurin dulu Karena kalau terasi Kalau digoreng Terlalu lama Apa Disampur Maka dong Suka ancur ya bunda ya Seperti ini Aduh silau sih Penampakannya aku goreng dulu Terasinya sebentar Ini yang penting anggap Kalian udah matang ya Sebenar saja Aku kecilin dulu apinya Selanjutnya aku masukin bawang Gini Bawangnya aku masukin Kita langsung parah Aku mau Nolaknya dikabat aja Karena kebetulan Apa ya Bukan kebetulan sih Blenderku lagi rusak Jadi aku Menggunakan Kedek aja Biar lebih mantap Kenapa aku bawang dulu Biasanya kalau bawang Bawang Kalau langsung campur Rame cabai Kan dia Apa ya Bawang agak Di dulu itu Biar lebih matang gitu Kalau cabai kan Cepat matangnya Sekarang udah Sengah matang Kayaknya tinggal langsung Kita masukin cabainya Dan aku menggorengnya Sengah matang aja Karena nanti juga Akan digoreng lagi Sengah matang aja Biar mudah Untuk diulaknya Benda Hmm Aramat rasnya Lumayan Allah Hati-hati Ini kita Tengguin dulu Sengah matang juga Masuk Ini Kita rapin dulu Tapi ya Benda Ini seperti itu ya Kita lanjut Ulaknya Nih Nah Kita ulak-ulak dulu Cabainya Seperti ini ya Benda Sepunya sampai halus Sesuai selera Halus Setakasannya Sesuai selera Tadi takarannya juga Sesuai selera Agar Semua sesuai selera Aku Tomatnya Cukup dulu aja Karena nanti Aku akan Menambahkan Perasaan jeruk Setelah Apa Setelah sambalnya Jadi Asamnya Pakai jeruk Aku senang Pakai jeruk Kalau sambal Terasi Aromanya Pakai jeruk Nantep banget Asamnya Benda Kalau untuk aku Mantep banget Nih Masih ada yang butuh Tapi aku senangnya Emang agak kasar Tidak terlalu lembut Nanti setelah Ini juga langsung Digoreng lagi Biar dia Dia awet Cara Mengawetkan cabai Itu Sebenarnya Ada di Minyak Itu Kalau digoreng Itu akan Tahan Dan penyimpanan Yang benar Itu akan Membuat Sambal itu Tahan Lama Tanpa Pengawet Ini adalah Tip Semua sambal Sambal Awet Tanpa Pengawet Seperti itu Ya Bunda Untuk yang Orangnya sedikit Di rumah Misalnya Kayak aku Sekarang sama aku Lagi berdua Jadi Aku sering Kalian Di stok Stok Sekalian Bikinnya Seperti itu Ya Bunda Jadinya Nggak Ngebuang Buang Waktu Dan Apa ya Aku ini Udah cukup Harusnya segini Dan kita Tes rasa dulu Kalau rasa Sesuai selera Ya Bunda Karena aku Lebih senang Manis Manis Manisnya Harus berasa Nah Kita coba Laku Kurang garam Kurang garam Kita tambahin Lagi sedikit Jadi nanti Digorengnya Cuma untuk Memanaskan Aja Jadi sebentar Pakai api kecil Juga Nggak terlalu Hamal Dan Nah ini Sudah matang Terjuh Sudah digoreng Ini sebenarnya Bisa digoreng Atau direbus Tapi aku Lebih senang Dikoreng Aja Tadi Tadi serasa Lupa Ada apa Ini Ternyata Masinnya Belum Masuk Ya bonda Macin juga Sesuai selera Ya Mantap Mantap Nikmat Nih Udah Mantap Sekarang langsung Lanjut kita goreng Langsung Itu Nyalain lagi Kompurnya Ini aku pakai Minyak yang tadi Bekas menggoreng Dia ya Bekas menggoreng Si cabai Bawang yang tadi Ini jangan terlalu Banyak ya Bund Ini selera Tapi aku Nggak terlalu Supaya Berbunyak Minyak Ini udah Panas Langsung aja Seperti ini Rasanya Dia udah Pas Udah cocok Hanya Biar lebih Minyaknya Biar keluar aja Dari cabainya Lebih mateng Dia ini Buat pengawet Ini Seperti inilah Tombol awet Sampai pengawet Apinya Cepat kecilin Jangan api besar Nanti gosong Aronanya Jadi Sudah sedap Seperti ini Cuka garan Buka puni Sampai Apa ya Sampai minyaknya Itu keluar Itu tambahnya Bener-bener Dia mateng Minyaknya Dengan api kecil Ya Bu Kecuali tadi Rasanya Kayak Garam Gula Mekin Belum dikasih Itu Garam Seperti ini Ini minyaknya kurang Atau kasih minyak Wadi Tepat ada Sampai Minyak aja Lagi ya Seperti ini Seperti ini Minyaknya sudah keluar Minyaknya sudah keluar Ini sudah mateng Kita tinggal matikan sampornya Dan tungguin dulu sampai adem ya Baru nanti kita simpan Bunda-bunda memakai Menyimpan sampornya itu dengan Apa ya Dengan Beling Dengan Apa ya Botol beling Kalau misalnya yang botol beling Itu bisa langsung dimasukkan Waktu panas Tapi karena aku Menyimpannya di Topless seperti ini Di topless plastik Seperti ini Nah pasti yang kedap udara ya Biar dia tahan lama Jadi nanti aku taruh di kulkas Ini Jadi kita harus nungguin dulu Sampai adem Sampai nanti uapnya gak ada Kalau nanti masih panas Uapnya masih ada Jadinya bercampur sama plastik Nanti akan cepat Apa ya Bukannya tahan Malah Itu yang cepat Nanti kita tunggu dulu Sampai adem Dan nanti juga Aku akan mengasih jeruk Jeruknya seperti ini Jeruk ini Ya terserah bunda Lalu jeruk Selanjutnya Kalau udah seperti ini Tungguin sampai adem Biasa Langsung kita tutup Langsung kita tutup Segel rapat ya bunda Segel rapat Seperti ini pokoknya Langsung kita masukkan Di freezer Seperti itu Biar awet Biar awet Dan tahan lama Dan untuk Pengambilannya Kalau mau ngambil Sendoknya itu Harus Apa ya Jangan pakai untuk berkali-kali Jadi cukup Misalnya kalau besok mau dimakan Ambil pakai sendok ini Taruh Sendoknya udah Maksudnya jangan dipakai lagi Pakai lagi Kalau misalnya Dipakai lagi Ngambil lagi Ngambil lagi Kalau misalnya seperti Lebih baik Menggunakan sendok yang lain Karena itu akan Apa ya Justru akan Cepat basik Begitu bunda Untuk tips juga dari aku Dan untuk video kali ini Kayaknya aku cukupkan dulu sekian Terima kasih Untuk bunda-bunda yang udah nonton Sampai beres Dan Sebelum Dan pokoknya Saya juga minta maaf Kalau masih ada salah-salah kata Penyampaian Atau pokoknya Nanginya juga masih belajar Masih blepot Karena sini Ngomongnya belum melancar Belum tertata rapi Pokoknya untuk bunda-bunda semuanya Boleh silahkan Saran dan kritik Ditinggalkan di kolom komentar Masih begini Masih begini Pokoknya saya Masih sangat menerima Sangat Saran dan kritik Dari bunda-bunda semuanya Terima kasih Tidak nonton videonya Sampai beres See you next time of video Yaudah bye-bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa